sehari transaksi dua kali apa motivasinya? ya supaya dunia burung ini semakin meriah lagi di tengah covid pandemi ini kita harus bangkit lagi sukses terus di perburungan terbaik bos Robert tapi lihat sendiri penampilannya burung saya mantau totalitas hari ini punya mas Deki tak pantau punya om King yang saya pantau juga pokoknya luar biasa semuanya dengan berbeda kriteria dan Kak Robert juga memberikan kepercayaan kepada saya untuk me care master kebetulan sama pilihan Kak Robert dengan pilihan Pak Tobil Pak Tobil ya baik dasa care master berapa persen? apa? dasa care master berapa persen atau beri? kalau itu tidak bisa disebutkan itu urusan pribadi hati hati ya penting-penting oke tatap tak ke ha 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 hai 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 hello 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 kemudian terima kasih ini saya baca dari pagi yang pertama kelas kolin ada 58 peserta, total dana yang terkumpul Rp1.740.000 di sesi yang kedua ada wawak dengan peserta 23, dana yang terkumpul Rp690.000 sesi yang ketiga mulai batu Rp36.000.000, dana yang terkumpul Rp18.000.000 di sesi yang keempat ada wawak, Rp18.000.000, dana yang terkumpul Rp2.700.000 dan di sesi yang kelima ini ada anis merah dengan total 59, total dana yang terkumpul Rp8.850.000 begitu untuk perolehan sementara dana yang terkumpul di robek pantau peduli COVID-19 ini dulu muncul karena saya melihat korban COVID itu kan kasihan juga kalau saya bisa berbagi kenapa tidak jadi saya ingin berbagi karena saya melihat ekonomi kan kasihan lah yang masyarakat-masyarakat seperti pemain burung, 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 banyak lain apakah sih ya Pak Tunggu ya, burung, motor lab, bercawan mungkin ada ya dan juga termasuk kayak selangga, pengemen, banti jombok banti jombok, bantik jombok sudah mencari uang masih tenang itu dampaknya, dana-dana, dana-dana. hasil ini 100 persennya disumbangkan kepada orang yang berdampak berdampak COVID dalam arti berdampak itu tidak terkena COVID secara langsung tapi dampaknya, dampak dari korban COVID itu misalnya banyak ekonomi ekonomi hancur, banyak penghancuran, banyak nah itu om robet itu hatinya terketuk kepada mereka-mereka yang tidak mampu itu ingin disumbangkan ini berbagi yang kehilangan pekerjaan itu ingin berbagi kepada mereka-mereka kalau persiapannya berapa lama untuk untuk utang ini? oh cepat sekali, saya tetelepon Pak Tunggu waktu itu film, aku ingin nyumbang tapi dalam bentuk coba itu itu, terus gajah, nampaknya ya kok, topik ini yang cukup ya itu memang.. pas robet itu waktu IP itu aku mau ngobrol dengan saya, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, ngeobrol, mabrol tosong lah biasa film, gawe lo bayo apa bos? korban peduli robet, peduli robet, pantau peduli robet karena, aku mas Hake, itu untuk untuk umum ya bukan bukan untuk dunia burung tok itu termasuk dunia burung dari berbagai penjuru dari Semarang dari Pantura dari Jogja dari Klaten dari Powokerto Jakarta pun ada yang dateng wah luar biasa mau saya ajakkan lagi karena rame semua dari lobet sampai yang koning wah rame semua top pokoknya bersatu ini untuk melawan COVID-19 nah ini ya rencananya Mas Rebet kalau ini sukses gelaran ini sukses cari tanpa protes Mas Rebet akan membuat gelaran yang lebih heboh dengan hadiah mobil ada dua gelaran yaitu Sleman City Hall Cup 2 dan LBG Cup lagi hadiah mobil hasil ini 100% disumbangkan ke yang terkena dampak COVID-19 hasilnya dan mungkin jelengan tanya terus yang gaji buat gaji juri buat gaji panet ya buat hadiah apa itu pakai uang umrobet pribadi ya dan itu sejak hari Jumat itu umrobet sudah transfer dan sudah dikemasi dan dimasukannya upload disumbangkan boleh dibuktikan besok update-nya atau Anda sebagai media boleh meliput disumbangkan kemana kemana-kemana gitu jadi biar tidak ada dosa diantara kita diantara kita